Intro Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami jika kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Prekado dimanapun berada Terima kasih kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Apa bedanya Tuhan dengan setan? Ada Tuhan adalah pencipta Yang tidak ada menjadi ada Tetapi ingat, kalau setan bukan pencipta Itu bedanya Setan bukan apa? Setan bukan apa? Bukan pencipta Alkitab berkata setan itu pencuri Kalau orang minta kaya sama setan Itu ngambil rezekinya anak cucunya Dipindah orang tuanya Maka Alkitab berkata setan itu pencuri Nah setelah orang tuanya mati Anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut, miskin Kenapa? Hoki keberuntungannya diambil dulu sama orang tuanya Jelas Jelas Rezeki diambil dari anak cucu Tapi ada harga yang harus dibayar Tidak bisa menikmati kekayaan Setruk sakit gula Mati masuk neraka Mau Pak? Dipikir dulu Ada harga yang harus dibayar Makanya sama-sama ke dukun Sama-sama minta ke setan Kayanya beda-beda Ada yang tetap miskin Ada yang kaya Malah tambah bangkrut ada Karena tergantung Rezekinya anak cucunya Nah seorang dukun Tahu rahasia ini Dia tahu Misalnya rahasia ini Rezeki anak cucunya seret Tukang beca Sekalipun minta Tetep beca Saudara Karena tergantung Hoki-nya anak cucunya Mencuri Maka Alkitab berkata Setan itu Pencuri Jelas? Shalom sahabat Senang berjumpa kembali Dengan sahabat di channel ini Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas Satu tema Yaitu Ketika orang Diberkati oleh Tuhan Dalam presentasi Atau khutbah hari ini Akan memberitahukan kepada kita Langkah-langkah yang harus kita lakukan Agar diberkati oleh Tuhan Siapkan hatimu Untuk sama-sama Belajar Kita akan menjelajahi Langkah-langkah Untuk menjadi Orang yang diberkati oleh Tuhan Siap untuk memulai Perjalanan spiritual ini? Mari kita mulai Mari memperkenalkan diri Langkah pertama Dalam proses Menjadi orang yang diberkati Adalah Memperkenalkan diri Kepada Tuhan Secara pribadi Inilah awal dari Perjalanan spiritual Yang luar biasa Kita beritahu kepada Tuhan Siapa diri kita? Ya Tentu saja Tuhan sudah tahu siapa kita Akan tetapi Dia mau mendengarkan Proklamir Pernyataan kita Sampaikan kepada Tuhan Siapa diri kita di depan Tuhan? Saya ini orang berdosa Saya ini tidak berguna Oleh karena itu Saya butuh Tuhan Untuk menolong saya Memberkati saya Dan sebagainya Berikutnya Mendapat berkat dari Tuhan Dalam hidup ini Kita semua Menginginkan berkat dari Tuhan Berkat bisa datang Dalam berbagai bentuk Termasuk Kesejahteraan Hubungan yang sehat Dan kebahagiaan Berkat yang nyata Tuhan memberikan berkat yang nyata Bagi setiap Orang yang percaya Dan menempatkannya Di pusat hidup mereka Jadi Berkat akan diberikan Tuhan Secara nyata Dan kepada kita Asalkan kita Menempatkan Tuhan Di pusat hidup kita Berkat alam Salah satu bentuk berkat Yang jelas adalah Alam semesta yang indah ini Setiap pemandangan Adalah tanda dari kasihnya Udara yang segar Suasana yang baik Itu berkat alam Yang Tuhan memberikan Secara nyata Kepada kita Berkat melalui komunitas Komunitas beriman Juga merupakan sumber berkat Karena kita saling mendukung Dan bertumbuh bersama Jadi kita harus melihat Dari perspektifnya Tuhan Dari kaca matanya Tuhan Bahwa semua itu adalah Berkat Dan yang patut kita syukuri Setiap harinya Langkah pertama Memiliki hubungan Yang dekat dengan Tuhan Memiliki hubungan Yang dekat dengan Tuhan adalah Langkah pertama Untuk menjadi orang Yang diberkati Dalam hubungan ini Kita dapat Menyerahkan diri Sepenuhnya kepadanya Inilah yang harus dilakukan Dalam langkah-langkah Untuk diberkati Tuhan Memiliki hubungan Yang dekat dengan Tuhan Langkah kedua Mempelajari firman Tuhan Alkitab adalah firman Tuhan Yang membimbing hidup kita Dalam proses ini Kita dapat mengenal karakter Tuhan Dan menjadi lebih mirip dengannya Mempelajari firmannya Mempelajari firmannya Menggali firmannya Dan juga mengaplikasikan Serta Menghidupinya Memberikan waktu Setiap hari Untuk membaca Dan merenungkan firman Tuhan Adalah langkah penting Dalam proses ini Batasi diri pada firman Tuhan Mari kita setiap waktu Merenungkan Baca Dan melakukan Firman Tuhan Berikutnya Bergabung Dalam studi Alkitab Bergabung Dalam kelompok Studi Alkitab Memungkinkan kita Untuk belajar bersama Dan tumbuh Dalam pengetahuan Kita tentang Tuhan Kita juga Harus ada komunitas Dan juga Ada Studi Alkitab Yang sama-sama Kita menggali Saling sharing Dan saling menguatkan Berikutnya Pedomani ajarannya Menjalankan ajaran-ajaran Alkitab Dalam kehidupan sehari-hari Membantu kita Membangun fondasi Yang kuat Dalam iman cita Inilah Langkah kedua Mempelajari Firman Tuhan Batasi diri pada firman Tuhan Bergabung dalam studi Alkitab Serta Pedomani Ajarannya Langkah ketiga Melibatkan diri Dalam pelayanan Pelayanan adalah Tanggapan terhadap kasih Tuhan Melalui pelayanan Kita dapat Memberkati orang lain Dan Menyaksikan Pekerjaan Tuhan Di dunia ini Apa yang kita selakukan Satu Cari kesempatan pelayanan Carilah kesempatan Untuk melayani Di gereja Komunitas Atau Organisasi yang memiliki Misi Yang sejalan Dengan nilai-nilai kita Dua Belajar dari pengalaman Selama terlibat Dalam pelayanan Kita akan Belajar banyak Tentang diri sendiri Orang lain Dan terutama Tentang Tuhan Tiga Terus berkembang Terus berkembang Dalam kemampuan Dan karunia Yang diberikan oleh Tuhan Akan Memperluas Dampak Pelayanan kita Yang tahap ketiga Yang harus dilakukan Adalah Melibatkan diri Dalam pelayanan Cari kesempatan Untuk melayani Belajar dari Pengalaman Pengalaman Diri sendiri Orang lain Bahkan bersama dengan Tuhan Dan Terus berkembang Terus melayani Tuhan Dan pelayanan kita Luas dan berdampak Bagi orang lain Langkah keempat Menjadi Menjaga hubungan Yang baik Dengan sesama Hubungan kita Dengan sesama Adalah Cerminan dari hubungan Kita dengan Tuhan Sekali lagi Hubungan kita Dengan sesama Adalah Cerminan dari hubungan Kita dengan Tuhan Menjaga hubungan Yang baik Dengan orang lain Adalah Sebagian integral Dari hidup Yang diberkati Ada empat hal Yang kita Akan dalami Menjaga hubungan Yang baik Dengan sesama Pertama Pendidikan Dan kesengajaan Kita perlu Menjadi sengaja Dan Berinvestasi Dalam Menciptakan Hubungan Yang positif Dengan orang lain Jadi mari kita Meninvest Pendidikan Yang baik Yang positif Dengan orang lain Berikut yang kedua Kesatuan dan kerjasama Membangun kesatuan dan kerjasama Di antara Orang-orang di sekitar kita Memperkaya Hidup kita Dan membawa berkat Yang tak terduga Jadi yang kedua Kesatuan dan kerjasama Tiga Kasih dan empati Kasih dan empati Adalah kunci Untuk menjaga hubungan yang baik Dapat memperdalam Dapat memahami Yang lebih baik Tentang orang lain Dan Dan berikan Dukungan Saat diperlukan Kita harus Di dalam kasih Dan empati Kita peduli Kita Ikut merasakan Apa yang orang rasakan Dan kita juga Mendukung Apa yang mereka Perlukan Berikutnya Komunikasi yang efektif Komunikasi yang baik Adalah dasar Dari hubungan yang sehat Mendengarkan Merasa dihargai Dan menghargai Pandangan orang lain Merupakan Kunci untuk Menjaga hubungan yang baik Berikutnya Komunikasi yang efektif Inilah cara Menjaga hubungan yang baik Dengan sesama Kita memberikan Investasi Dan invest Kemudian Ada kesatuan Dan kerjasama Ada kasih dan empati Dan ada komunikasi Yang efektif Kesimpulan Dan penutup Menjadi orang yang diberkati Tuhan bukanlah Tujuan akhir Tetapi Perjalanan Seumur hidup Teruslah bertumbuh Belajar Dan menorong orang lain Di sepanjang Jalan ini Inilah Langkah-langkah Untuk menjadi Orang yang diberkati Oleh Tuhan Mari Kita Menapaki Setapak demi setapak Mengikuti Tahap-tahap Demi tahap Sehingga kita pun Menjadi diberkati Dan kita pun Menjadi berkat Bagi orang lain Terima kasih Sudah mendengarkan Apabila Sahabat diberkati Sharelah video ini Apabila ada Saran Komentar Kritikan Silahkan tinggalkan Di bawah Kolom komentar Video ini Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Sahabat Sudah menyaksikan Tayangan kami Hari ini Saya percaya Kita pasti Diberkati Apabila kita Diberkati Dengan tayangan Hari ini Marilah kita Dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman Kita yang lain Agar mereka Juga Diberkati Firman Tuhan Mengatakan Diberkati Untuk Memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan namanya Diagungkan Sahabat Banyak sekali Pelajaran Yang kita bisa Ambil Dari tayangan Hari ini Marilah catat Poin-poin Yang telah disampaikan Kita simpan Dalam hati Dan kita Aplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Setiap kita Pasti akan Bertemu Yang namanya Masalah Kita tidak perlu Undang masalah Tetapi dia sendiri Akan menghampiri Kita Dengan maksud Menguji Iman kita Apakah Kita tahan Uji Dan tetap Mengenalkan Tuhan Atau tidak Tetapi Apabila kita Menang Atas masalah Itu Maka kita Juga akan Mendapat Ujian Dari sang Pencipta Karena kita Tahan uji Dan terus Mengenalkan Tuhan Tidak hanya Dapat Ujian Dapat Mahkota Juga Mahkota Abadi Karena kita Setia Dan tetap Kuat Dalam Tuhan Mari kita Berdoa Bapak terima kasih Buat kebenaran Firman Tuhan Kesaksian Hidup Bersama Tuhan Yang telah Dibagikan Sungguh kami Diberkati Berkatilah Para pembicara Hari ini Berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Jesus Amen